disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat salam tabu lampot berjumpa kembali di channel tabu lampot mokos gaden di pagi kali ini kita berjumpa kembali seperti biasa kita kembali ke rooftop dan sebelumnya saya memohon maaf jika beberapa hari ini kita tidak berjumpa di channel tabu lampot mokos gaden di karenakan suatu hal dan pada kali ini kita akan melihat perkembangan tabu lampot atau tanaman terong saya atau terong mungu yang sudah beberapa kali saya upload dari mulai tanam sampai saat ini sedang berbuah dan pada saat ini tanaman terong mungu saya ini sudah berumur 55 hari jadi lebih 1 bulan lebih 3 minggu seperti itu sobat nah jadi kita akan melihat perkembangannya bagaimana dan apalah saja yang bisa kita akan lakukan atau kita melakukan perawatan apa saja yang bisa kita melakukan pada tabu lampot pada tanaman terong ungu kita ini oke sobat langsung saja kita ke lokasi let's go oke sobat seperti sobat-sobat lihat di hadapan kita tanaman terong ungu saya ini sudah berumur 55 hari dan keadaannya sudah sangat baik sobat bahkan itu sudah kita bisa lihat penampakan buahnya sudah utuh menjadi buah terong dan bisa kita lihat disini sobat bawah daun-daunnya kita terlihat bercak-bercak putih seperti ini sobat bercak-bercak putih seperti ini saya dekatkan kembali nah ini seperti ini sobat nah disini jangan khawatir sobat karena ini bukan penyakit atau bukan suatu ancaman yang serius karena disini tempoh hari saya semprotkan antrakol atau sejenis pengisida jadi disini saya antisipasi agar tanaman terong ungu saya ini tidak diserang oleh jamur karena pada saat berbuah seperti ini sobat hama baik jamur maupun hama-hama yang lain sangat suka sekali untuk mendekat ke tanaman kita jadi kita akan menyemprotkan antrakol dan disamping antrakol kita saya juga menyemprotkan insektisida karena disini kita bisa lihat sobat nah seperti ini sobat ini ada daun-daun yang bolong-bolong seperti ini sobat nah ini bolong-bolong ini disinyalir diserang oleh hama belalang sobat jadi tempoh hari saya melihat ada satu dua belalang yang hinggap di daun seperti biasa sebenarnya tidak apa-apa sobat baik untuk ketumbuhan tanaman terong kita namun jika kita biarkan daun-daun terong kita ini akan habis dimakan dan tentunya proses fotositesis pada tanaman kita akan terganggu sobat jadi daripada kita mendapatkan kerugian dua kali lebih baik kita antisipasi terlebih dahulu dengan menyemprotkan insektisida maupun antrakol sobat nah jadi kita akan lihat jadi seperti ini sobat disini saya lihatkan bahwa terong saya ini sudah bermunculan sobat ini seperti ini ini sudah berumur kira-kira dua minggu sobat atau satu minggu atau sepuluh hari bisa kita lihat pertumbuhannya sangat baik dan nanti saya tunjukkan kembali di yang lainnya seperti ini sobat ini pun kita bisa lihat pertumbuhannya sangat baik sobat sudah sejengkal panjangnya jadi kira-kira hampir 20 atau 15 cm sudah panjangnya sobat dan bisa kita lihat juga disana itu juga pertumbuhannya sangat baik disini juga sobat bisa kita lihat nah ini sobat dan disini juga sudah ada yang tumbuh kembali sobat ini jadi insyaallah tanaman kita ini akan berbuah sili berganti sobat jadi yang lain dipanen dan yang lain akan tumbuh kembali sobat nah bisa kita lihat disini nah ini sobat bisa kita lihat pertumbuhannya sangat baik satu kilan sudah ukurannya jadi rata-rata satu pohon ini dua buah sobat jadi saya buahkan hanya dua buah saja untuk memaksimalkan ukuran atau size buahnya namun jika kalau kita ingin buahkan lebih banyak boleh saja namun size buahnya atau ukuran buahnya tidak akan maksimal sobat jadi saya biarkan untuk buah dua buah saja sobat jadi sekarang apa saja yang bisa kita akan lakukan pada tanaman tarong kita sobat nah disini ketika sudah kita memberikan perawatan penyemprotan baik insiklisida maupun mengisidia ataupun sudah kita melakukan pengupukan dan kita lihat disini daun-daunnya pun semakin bertambah kita bisa lihat daunnya pun semakin ramai lagi jadi kita akan adakan lagi satu kali lagi pruning sobat jadi ingat kita tempoh hari tanaman terong ini kita sisakan saja hanya 5 atau 6 4 atau 6 lay daun saja yang besar-besar sobat jadi untuk memaksimalkan nutrisi tidak mubazir lari ke daun dan akan fokus kepada buahnya saja sobat jadi seperti ini sobat kita akan buang disini kan ada 1 2 3 4 5 6 sudah terlalu banyak jadi kita buang satu saja diantara daun-daun ini kita pilih yang satu tua kedua yang penampakan yang tidak bagus dan kita akan buang yang disini saja sobat yang sudah dimakan oleh hama belalang ini kita akan potong saja disini nah ini sobat seperti ini ini sobat kita buang satu jadi akan tinggal satu dua tiga empat lima sobat jadi lima helai saja daun-daunnya nanti kan ini akan tumbuh kembali ini daun kecil satu ini daun kecil satu nanti akan bertambah besar lagi nanti kita akan potong lagi yang ini atau yang itu sobat jadi seperti itu sehingga nutrisi yang berada di dalam media tanaman kita ini akan fokus pada pembesaran buahnya sehingga buahnya akan lebih maksimal lagi sobat nah jadi seperti itu sobat begitu pula dengan yang lain kita akan melakukan juga pruning pengurangan disamping kita mengurangi daun untuk maksimalkan nutrisi kita mengantisipasi juga sobat agar tidak banyak hama maupun jamur yang tumbuh di daun-daun tanaman terong kita ini sobat nah jadi seperti itulah sobat saya perlihatkan perkembangan tanaman terong saya ini dimana buahnya sudah rata-rata sudah berbuah semua dan satu pohon itu terdiri dari dua buah ada yang sudah sejengkal buahnya jadi sekitar ukuran 20 cm ada juga yang baru muncul sobat masih seperti terunjuk seperti yang itu kita bisa lihat masih kecil gitu nah jadi insya Allah kedepannya satu minggu lagi kita bisa akan panen sobat jadi seperti itu sobat oke sobat oke sobat seperti itulah perkembangan tanaman terong umum saya dimana sudah berumur 55 hari kita bisa lihat pertumbuhan buahnya pun sangat baik dan tunggu apa lagi sobat-sobat sekalian ayo kita mulai menanam di perkarangan rumah tanam apa saja yang bermanfaat bagi kebutuhan kita sehari-hari baik itu tanaman sayur maupun tanaman buah sobat insya Allah akan memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari dan tidak akan lagi kita bergantung terhadap siapa saja dan tentunya kita akan tahu kualitas tanaman yang kita tanam sendiri insya Allah sehat hati senang pikiran sehat dan badan pun kuat sobat oke sobat selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tabulampot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati